Dengan cara kita tetap stay di rumah untuk beberapa saat. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, maka sesuai aturan, maka kita harus selalu menggunakan masker saat kita berada di luar dan berusaha semakin maksimal mungkin untuk menghindari, berketemu dengan kumpulan orang banyak dan tidak dengan bersentuhan, bersyapat tangan. Inilah pesan sosial dari mantan wali kota Makassar, Ilham Arief Silajudin. Mematuhi aturan pemerintah dan hidup bersih jadi intinya. Tak lupa berdoa agar pandemi corona bisa segera berlalu. Tak hanya Ilham Arief Silajudin, para tokoh Sulawesi Selatan pun tak mau ketinggalan, bersuara, mengetuk hati warga agar bisa taat aturan. Pasien positif terus bertambah dari hari ke hari. Untuk itu, mari sama-sama kita berpartisipasi, membantu pemerintah dan tenaga medis dengan tetap berada di rumah. Kita doakan semoga teman-teman tenaga medis yang saat ini sedang bekerja, selalu diberikan kesehatan, selalu di dalam lindungan Allah SWT. Supaya masyarakat betul-betul bisa mematuhi himbawan. Keberhasilan semua usaha kita ini tergantung dari apa yang kita lakukan sama-sama. Biar dijaga bagaimanapun juga, tetapi kalau kita masih membiasakan diri keluar seperti hari-hari kemarin, baru tidak ada jika urusannya yang penting-penting amat, ya agak susah juga. Makanya memang butuh tanggung jawab kita semua untuk memperlihatkan, ya untuk kali ini, seminggu, dua minggu ke depan, kalau memungkinkan jangan lagi-lagi keluar rumah, kecuali kalau memang harus. Himbawan sudah diserukan, kini kita wajib ambil bagian, patuhi aturan demi kebaikan bersama. Sekali lagi, kita tinggal di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Kalau ada saudara-saudaraku tidak bisa tinggal di rumah karena menyangkut hidup atau menyangkut pekerjaan yang harus dilaksanakan, maka pakailah masker, kemudian selayaknya kita selalu cuci tangan, dan selayaknya kita membersihkan diri sebelum kita terkoneksi kembali ke keluarga.